Tidak selesai dengan ceramah pak, tak selesai dengan kultum khutbah pak, maka kalau ada anak-anak muda yang pandai bicara, memperjuangkan perda syariah, duduk di parlemen, 50 orang di kabupaten, 50 orang di provinsi, 500 orang di DPR RI, 4 orang DPD dari provinsi, Mesti dipilih orang yang sholat, orang yang sholat memilih orang yang sholat, karena peminum hamar, pecandu narkoba, homo, lesbi, LGBT akan memilih calonnya, kalau kalian tidak memilih calon, maka yang duduk di DPRD, DPR RI adalah pelaku maksiat, pedosa, jangan salahkan, kalau undang-undang yang keluar, peraturan daerah yang keluar, tidak memihak kepada rakyat, Karena tidak dipilih orang yang baik, orang baik, pilih orang baik, setuju? Ingat, kita tidak tinggal di kerajaan Melayu Jambi, kita tidak tinggal di kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin, tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan demokrasi Assalamualaikum WRWB Wa'alaikumussalam Sebetulnya kalau bunyinya begini, Assalamualaikum WRWB Menjawabnya, W-W-W Wa'alaikumussalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz mau tanya, tahun ini kan merupakan tahun politik Baru saya ingat, betul-betul Bagaimana hukumnya orang Islam ikut berpolitik Dan menurut pandangan Ustadz berdosakah berdasarkan Quran dan Sunnah Pak Ustadz? Ada orang jual minuman keras di pinggir jalan Ada orang jual miras minuman keras di pinggir jalan Datang Ustadz somat beceramah di masjid berapi-api Apakah orang yang menjual minuman keras di pinggir jalan itu bisa diatasi dengan ceramah? Tidak selesai dengan ceramah, beb Dia mesti diselesaikan dengan perda Peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi Tidak boleh menjual minuman keras Peraturan daerah Provinsi Jambi Tidak boleh menjual minuman keras Kecuali untuk saudara kita yang tak Islam Karena menurut agama mereka boleh Itu pun, itu pun Saudara kita di Papua Walaupun tak Islam Ada peraturan daerah di Papua Tidak boleh minuman keras di sembarang tempat Karena menimbulkan kerusuhan Perkelahian Kecelakaan lalu lintas Amerika yang tak Islam Tetap menangkap pengendara mobil Yang mulutnya bau minuman keras Kenapa? Karena kecelakaan lalu lintas Tak selesai dengan ceramah Selesai ustad somat ceramah berapi-api di masjid Baru keluar 50 meter Orang udah main judi Bisa ceramah dengan Datang saya ke tempat orang main judi Orang menjelaga ayam Tak selesai dengan ceramah Maka mesti dikeluarkan peraturan daerah Siapa yang mengeluarkan peraturan daerah? Yang mengeluarkan peraturan daerah Anggota DPRD Siapa yang memilih anggota DPRD? Ini yang akan memilih anggota DPRD Siap memilih anggota legislatif yang memperjuangkan perda syariah? Lanjutkan Maka nanti kalau gambar-gambarnya sudah mulai naik pohon kayu nanti Bulan September Anggota caleg-caleg DPRD Kabupaten DPRD Provinsi DPR RI DPD Presiden, Wakil Presiden Bulan September nanti turun namanya dari KPU Oktober November Desember Januari Empat bulan Kita berpikir Pilihlah orang yang memperjuangkan keadilan Peraturan daerah Yang berdasarkan syariah Islam Menjaga anak-anak kita Menjaga keluarga kita Setuju? Jelas jawabannya? Tidak selesai dengan ceramah Pak Tak selesai dengan kultum khutbah Pak Maka kalau ada anak-anak muda Yang pandai bicara Memperjuangkan perda syariah Duduk di parlemen Lima puluh orang di kabupaten Lima puluh orang di provinsi Lima ratus orang di DPR RI Empat orang DPD dari provinsi Mesti dipilih Orang yang sholat Orang yang sholat Memilih orang yang sholat Karena peminum hamar Pecandu narkoba Homo Lesbi LGBT Akan memilih calonnya Kalau kalian tidak memilih calon Maka yang duduk di DPRD DPR RI adalah pelaku maksiat Pedosa Jangan salahkan Kalau undang-undang yang keluar Peraturan daerah yang keluar Tidak memihak kepada rakyat Karena tidak dipilih orang yang baik Orang baik pilih orang baik Setuju? Tidak Ingat Kita tidak tinggal di kerajaan Melayu Jambi Kita tidak tinggal di kesultanan Jambi Sultan Taha Saifuddin Tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan demokrasi Jelas? Jelas Kalau ada yang tak jelas berarti belum makan malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini yang paling lengkap Jawabnya pun lengkap juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Pak Ustaz Apa hukumnya makan uang masyarakat? Kalau saya makan uang Bapak Berarti saya minta izin ke Bapak Saya ketuk pintu rumah Bapak Pak maafkan aku Aku sudah makan duit Bapak Kata Bapak Makanlah Lepas Kalau saya makan duit Ibu Berarti saya datang ke rumah Ibu Assalamualaikum Bu Maafkan aku Aku sudah makan duit Ibu Ibu mengatakan Tambah lagi Pak Ustaz Ustaz masih kurus Tapi kalau saya makan uang satu desa Berarti satu kampung saya mesti minta maaf Kalau saya makan uang orang satu kabupaten Satu kabupaten minta maaf Kalau saya makan uang satu provinsi Jambi Satu provinsi minta maaf Kalau saya makan uang satu Indonesia Berarti minta maafnya kepada Tiga ratus sekian puluh juta penduduk Indonesia Mesti minta maaf Itulah maka ada orang yang hisapnya lama di akhirat nanti Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hisapnya tak lama insya Allah Minta maafnya keempat orang Muka belakang kanan kiri Karena kebetulan dosanya cuma empat orang aja Depan dimakannya pohon jengkol Pas dia mau berangkat kerja jatuh pohon jengkol orang satu Dimakan abis itu dia minta izin Aku minta maaf ya kemarin temakan ku jengkol kau satu Kata yang depan itu aku pun minta maaf juga Petih kau tiga aku makan Oke lah selesai Tapi kalau kita makan satu kabupaten Satu kecamatan Satu keluraan Satu Indonesia Hisapnya di akhirat amat sangat lama Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita selamat dari makan haram ini insya Allah Berdoa Doanya tak dikabulkan Allah Kenapa? Mata'amu'u'aram Makanannya'aram Masrabu'u'aram Minumannya'aram Malbasu'u'aram Pakaiannya'aram Anak bininya dikasih makan haram Heran saya pak ustaz Kenapa anak bini saya ini tak mau pengajian Gara-gara makan haram Bukan salah ibu mengandung Tapi salah bapak yang mengasih makan Itu yang betul pantunnya Bukan salah ibu mengandung Salah bapak yang punya burung Jangan kasih anak bini makan Arah Kasih dia makan alal Label majlis ulama Indonesia Minumannya sudah alal Makannya sudah alal Berasnya alal Ikannya alal Tapi ternyata hasil sogo Hasil korupsi Hasil risuah Saya yakin dan percaya Ini di tahun-tahun politik Orang kumpe ulu Kumpe ilir Pulau mentaro Kalau ada yang mengasih duit Untuk memilih Tidak ada yang mau Mengambil uang haram itu Betul Betul Boleh diambil pak ustaz Boleh diambil Mau? Kalau tak mau Nanti saya ambil Ada orang menawarkan 50 ribu Seorang pulau mentaro Kau pilih aku Kau kasih 50 ribu Tidak Katakan tidak pada money politik Money Duit Politik Say no to drug Katakan tidak pada narkoba Katakan tidak pada uang politik 50 ribu Tidak 500 ribu Tidak 5 juta Istiqorong Ambil uangnya Jangan pilih orangnya Betul? Setuju? Padahal tadi katanya Tak mau mengambil uangnya Jangan ambil uangnya Untuk beli beras Jangan ambil uangnya Untuk beli nasi Ambil duitnya Masukkan ke masjid Ke panti asuhan Ke pondok pesantren Belikan berapa saksumen Kalau ustaznya bertanya Ini duit apa? Ambil aja lepah ustaznya Tanya-tanya Nanti silap akun jawabnya Dari hamba Allah Alhamdulillah Coba anda dikasih kertas Dari hamba setan Apa tak bergementar Saya baca Dari hamba Allah Jangan jadi hamba harta Karena harta akan binasa Jangan jadi hamba kekuasaan Karena kekuasaan akan hilang Jadilah hamba Allah Ibu kalau nikah Sama hamba Allah Jangan sama hamba kekuasaan Jangan sama hamba pohon sawit Jangan sama hamba berondol Dapat suami hamba Allah Bapak pun kalau menikah Anak-anak muda sekalian Menikahlah dengan hamba Allah Jangan nikah sama kuntilana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya apa ustaz Jika solat berimam dengan suami Setelah itu kita langsung ingin menunaikan solat sunat ba'diah Ibu imamnya suami Ini masalah ini Kenapa suaminya tak ke masjid Laki-laki yang soleh Solatnya ke masjid Laki-laki yang solat di rumah Laki-laki soleh Kecuali solat ta'ajud Oke Tapi ini tak mungkin ta'ajud Karena ba'diah Berarti solat wajib Kalau bapak mau jadi imam Bapak solat dulu ke masjid Habis solat di masjid Bapak pulang Istri bapak suruh nunggu Bapak solat lagi Jadi solatnya dua kali Tadi solat yang di masjid Solat farduh Solat yang di rumah Itu namanya solat sunat mencari fadilah Ibu boleh ikut Jadi imam Bapak Dan memang Carilah suami yang bisa jadi Imam Jadilah laki-laki yang bisa jadi imam Jangan nanti perempuan datang Bang Aku ingin kau jadi imamku Aku mau azin deh Saya solat berimam dengan suami Setelah itu Kita langsung ingin solat ba'diah Ketika suami ingin salam Kita tidak salam Ah, gimana ini? Saya mau tanya Jika kita solat berimam dengan suami Setelah itu kita langsung ingin menunaikan solat sunat ba'diah Kita suami ingin salam Kita tidak salam takut batal Gimana nih Bang Ijan? Jadi semainya kita bagaimana? Sedangkan air untuk uduk itu jauh Oh, dia selesai-selesai Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dia mau salawan sama suaminya Kan ada telekung Eh, nampak pula pusat Kalau ada ha'il, ada kain Terhalang Maka tak batal Ibu solat bagi telekung kan? Nah, sesuatu Kalau tidak, siapkan disitu sarung tangan untuk nyuci piring Salaman selesai solat itu Tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib Kalau sebelum solat dia sudah salaman Habis solat dia salaman Naka salamannya kata Imam Nawawi sunat Tapi kalau sebelum solat dia sudah salaman Setelah solat dia salaman Mubah Saya ulang lagi Sebelum solat dia belum ada salaman Habis solat dia salaman Salamannya itu sun? Sunnah Sebelum solat dia sudah salaman Habis solat salaman lagi Salamannya itu Mubah Istri tadi mau salaman dia Mana ada dosanya? Dia mau salaman itu apa? Tak ada dosa? Ada dosanya dikit Pendek kali bacaan abang ini Dia mau salaman Maka salaman pakai Jelas? Terjawab? Bisa selesai? Bisa Pakai itu lekuk Selesai Kalau mau salaman Kalau dia tak mau salaman Dia tidak apa-apa Tapi kalau dia salaman Bagus Sunnah Mubah Tapi katanya Tidak boleh salaman itu Sedang solat Itu tak boleh Sehat bang Nah itu tak boleh Kalau selesai solat Tak apa-apa Masya Allah Tadi saya berdiri ini Jam 9 kurang 15 Sekarang udah jam 10 Kurang 10 Terasa juga kesemutannya Jama'ah ini bersemangat Kenapa jama'ah ini semangat? Karena sehat Kenapa jama'ah ini semangat? Karena beriman Kenapa semangat? Jama'ah ini luar biasa Karena sedang berada di bulan Sawal Artinya peningkatan Yang meningkat itu apa? 5 Meningkat takwanya Meningkat tahajudnya Meningkat puasanya Meningkat ibadahnya Meningkat silaturahimnya Itulah sawal Saya meningkat 5 Pak Ustadz Apa yang meningkat? Berat badan Kolesterol Gula darah Asam urat Diabetes Mudah-mudahan Sehat walafiyah Amin Untuk kesehatan semua Kebaikan kita semua Kelancaran kita semua Diberikan keamanan Ketentraman Saya masih ingat tulisan Di dalam tadi Katanya tahun politik Sampai September Oktober, November, Desember, Januari Februari Pilpres dan Pilek Itu sesuatu yang biasa Negara kita Negara kita Negara demokrasi Negara kita Negara memilih Pemimpin dengan cara Pemilihan umum Jangan Kaget-kagetan Jangan Kejut-kejutan Jangan Permusuhan Itu sesuatu yang biasa Itu Pesta Rakyat Itu Pesta Demokrasi Sikapi dengan Kedewasaan Jangan mau digiring Dengan duit Politik Jangan mau Diasut Diadu Domba Tetap Dengan slogan Menjaga Negara Kesatuan Republik Siap Jaga Persatuan Siap Jaga NKRI Siap Jaga Takbir Saya tidak khawatir Sedikit pun Karena Indonesia Negeri yang aman Baldatun Tayyibatun Warabbun Tapi kita tak boleh Sombong Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hazihin Nia Wa kuliniatin Salihah Al-Fatiha A'udzubillah Minas Syaitanir Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Habdulillah Rabbil Alamin